Ada sesuatu dalam hidup ini yang Bisa kamu ketahui dan mungkin Benar-benar akan kamu ketahui Tapi ada hal-hal yang di dalam hidup ini Yang kamu Tidak mungkin mengetahuinya Sekarang saya tanya Lebih banyak mana yang anda tahu Apa yang tidak tahu Kalau dibikin prosentase Kira-kira anda tahunya berapa persen 99 persen Koma 9 Jadi Sikap dasarnya Rendah hati Kita sekarang ini Kalau kamu membaca medsos ada tidak orang yang rendah hati Karena mereka semua Tahu Orang ngerti Orang ngerti yang gue ini Ditu khususnya Allah ini mengharam-haramkan Siapa yang punya hak untuk mengharamkan sesuatu Yang memiliki Yang memiliki sesuatu Dia berhak membolehkan atau melarang Kalau tidak ikut memiliki Boleh tidak Siapa yang punya saham atas hidup kita Berapa saham Allah atas hidup kita 100 persen plus Maka satu-satunya yang boleh mengharamkan Menghalalkan Mewajibkan Hanya Allah Kalau ada Kiai Ada MUI Ada Ustadz Tidak boleh mengatakan Ini haram Tidak boleh Kalimat yang tepat adalah Menurut pendapat saya Allah mengharamkan ini Jelas ya Jadi subyeknya siapa Allah Bukan saya Bukan siapapun Karena selain Allah Tidak punya saham apa-apa Kuih nyukul ke rambutmu Diwira iso Oh jaman nyukul Ngitung rambutmu Diwira iso Kuih lagi rambut Wururung sini Ya jadi Jelas ya Nah teman-teman sekalian Yang Anda tahu Tidak ada satu persen Yang Anda tidak tahu Lebih dari 90 persen Untuk sesuatu yang Anda Mungkin tahu Sehingga akhirnya bisa tahu Capailah dengan ilmu Makanya kita sekolah itu Untuk mengetahui Yang mungkin diketahui Tapi ada yang Tidak mungkin diketahui Gimana cara mencapainya Iman Hanya dengan iman Kamu mencapai sesuatu Yang kamu tidak mungkin tahu Suargoi piyeta jani Wis percaya menuai ta Karena semua yang kamu katakan Mengenai surga Tidak seperti itu Kata Rasulullah Siapa nama Allah Nama Tuhan itu siapa Caranya supaya tahu Tuhan bagaimana Bisa diteliti Bisa diselidiki Tidak bisa Apalagi namanya Namanya siapa Rokman, Rokim, Akad, Wakil Malik Kudus, Salam, Mu'min, Muhaimin Dan seterusnya Muta Kebir Al-Kohir Al-Kohar Bagaimana kamu tahu bahwa Nama Allah itu 99 Bahkan lebih dari itu Satu-satunya cara Untuk supaya kita tahu Allah Dan namanya adalah Kalau Allah sendiri Ngasih tahu kita Betul tidak Maka Anda tahu Kulhu Allahu Nengkwe deresan Nengkwe sengomong Allahu akad Nengkduduskogosiala Amin Diperekewong Lakjaremu Kan begitu Tapi Allah sendiri yang mengatakan Maka kita Tinggal Tinggal percaya Jelas ya